Bapak-Ibu peserta webinar yang berbahagia di kesempatan siang hari ini. Kami Relawan Jurnal Indonesia mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak-Ibu dalam kegiatan kami di kesempatan siang hari ini. Dan kami rasa sudah saatnya kita mulai kegiatan annual meeting kita yang kelima ya, udah chapter lima sekarang ya untuk hari ini ya. Dan untuk kesempatan siang hari ini kita punya satu orang narasumber yang sudah sangat berkompeten, tentunya Bapak-Ibu peserta juga sudah mengenal beliau. Ada Kang Busro ya, ada Kang Busro yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan kita di kesempatan siang hari ini. Ya mengawali kegiatan ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalau tidak keberatan Bapak-Ibu dimohon berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya-nya. Dipersilakan masnya. Bapak-Ibu dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bersama relawan jurnal Indonesia Berajut negeri di tangan relawan Di bidang publikasi ilmiah Terbagi diakan publikasi Tanpa lelah untuk pembangun negeri Tidak ada kata menolak publikasi Demi mertabat Indonesia Menata negara melalui R.J.I Harian cerah untuk publikasi Menata mengelola dan menerbitkan Pipa suci mengabdi demi Indonesia R.J.I Hadir bagimu ribu bertibu R.J.I Melawan jurnal Indonesia Ya hadirin di persilakan duduk kembali Ya Bapak Ibu peserta annual meeting ketiga Kerjasama R.J.I dan Crossref Selanjutnya kita masuk dalam Sambutan ketua R.J.I Ketua pengurus pusat R.J.I Kepada Pak Andri Kesemawan Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Sintia Selaku moderator Yang saya hormati Mas Busro Selaku pemateri Bapak Ibu Peserta Annual Meeting Crossref Seri yang terakhir Ini salam kenal Pak Soni Dari Semarang Pak Andri Rahman Bapak Ibu sekalian Saya ucapkan terima kasih Banyak ya sudah mengikuti Acara-acara R.J.I Mulai dari seri 1 Sampai seri yang terakhir Biasanya acara Annual Meeting Crossref Kita selenggarakan Secara offline ya Waktu itu Tahun lalu Kita menyelenggarakan Di Bandung Terus sebelumnya lagi Kita selenggarakan Di Bali Nah acara tahun ini Sebenarnya dari bulan Januari Kita desain Annual Meeting Crossref Sekaligus Crossref Live ya Tahun 2020 Di Surabaya Nah biasanya Crossref menjelenggarakan Acara itu Di luar negeri ya Akhir di Singapura Jadi tahun ini Rencananya Mau kita tarik ke Indonesia Tapi karena ada pandemi ini Maka Rencana-rencana itu Berguguran Tapi tidak Apa namanya Menyerutkan kita Untuk ikut acara ini Saya akan menampilkan Sedikit informasi Terkait dengan Apa namanya Perkembangan Kita di RJI ya Terutama Dalam hal penyelenggaraan Tahun jawab kita Sebagai sponsoring Organisasinya Crossref Nah Bapak Ibu yang saat ini Belum Mengurus DOI Melalui RJI Itu Bapak Ibu bisa Buka DOI.arelawanjurnal.id Tampilannya seperti yang Di layar Bapak Ibu sekalian Nah Di sini Nah Bapak Ibu yang Kampusnya belum mengurus DOI Atau sudah mengurus Tapi kita tidak tahu Maka Bapak Ibu tinggal Cari aja keyword Nama kampusnya di sini Misal Universitas Apa Semarang Nah ini sudah ada Jadi Bapak Ibu misal Ada yang dari Universitas Semarang Terus belum tahu Kampusnya sudah punya DOI Maka Bapak Ibu bisa cari Di menu pencarian Nah di sini Akan muncul Oh ternyata yang mengurus Itu namanya ini Nah kontaknya ini Nah di Universitas Semarang Sudah ada Konten artikel Maupun buku Atau Proceeding Itu ada 973 artikel Ini yang kita coba Tampilkan agar Bapak Ibu Bisa melihat secara langsung Sebenarnya yang mengurus DOI melalui RJI itu Siapa saja Nah saat ini Sudah ada 1.285 Publisher ya Institusi Yang dari kampus Ada 1.102 Dari Total Apa namanya Kampus di Indonesia Itu kan ada 3.000 lebih ya Nah 1.000nya Masuk kita Ada juga Yang dari luar negeri ya Bapak Ibu Bisa cek Itu Yang dari luar negeri Ada yang dari Pakistan ya Terus ada yang dari Filipina Kemarin Publisher Dan ada yang dari Singapura Juga mendaftarkan DOI-nya Melalui kita Jadi sponsoring Organisasinya Crossref ya RJI sebagai sponsoring Organisasinya Crossref Itu tidak hanya Melayani Pendaftaran DOI Dari dalam negeri Tapi dari luar negeri Juga kita Menerima Nah seluruh Sponsoring Organisasinya Crossref RJI yang paling besar Jadi Membawahi 1.285 Publisher Jadi sponsoring Organisasinya yang lain Itu Apa namanya Belum sebanyak RJI Terus bagaimana Ketika Bapak Ibu Sudah mengurus DOI melalui RJI Kita sediakan Forum diskusi Jadi Bapak Ibu Jangan khawatir Di sini kita sediakan Forum diskusi Namanya Forum.relawanjournal.id Nah Bapak Ibu Bisa lihat Ke bagian ini Ada menu Crossref Nah di klik aja Nah di sini Ada banyak Apa namanya Tutorial Tutorial yang berkaitan Dengan ini Apa namanya Aktifasi DOI Terus mau ngecek Yang gagal Nah ini Mas Busro ini Nanti Spesialisasi Yang gagal-gagal Jadi ketika ada Aktifasi DOI gagal Nah ini Dengan Kambusro Biasanya Selain forum Diskusi di sini Kalau Bapak Ibu Ingin cepat ya Bapak Ibu Silahkan gabung Ke grup telegram Jadi RJI Ada grup telegram Nanti Bapak Ibu Bisa Apa namanya Bisa Bisa Gabung ke sana Sebentar Nah Saya kira itu Apa namanya Informasi terkait dengan DOI ya Crossref Untuk berikutnya Saya perkenalkan Apa namanya Ekosistem RJI Yang sedang Dan sudah Kita bangun Memang dari awal Tujuan kita Membantu Pengelola jurnal Ya membantu Dari segala Sisi ya Maka Kita Di RJI Bagaimana caranya Agar Bapak Ibu Sebagai pengelola jurnal Itu Merasa Enjoy Merasa nikmat Dan Merasa Tidak kesulitan Dengan adanya RJI ini Jadi Bapak Ibu Bisa Bisa Bertanya-tanya Dengan kita Bisa konsultasi Dan Apapun Yang Persoalan-persoalan Soal jurnal Bapak Ibu Bisa Kontak kita Di Teman-teman Tutor RJI Nah Saya sedikit cerita Jadi pada tahun 2016 Awal ya Itu Terutama Januari Itu memang Kesulitan sekali ya Saya pribadi Mencari literatur ya Mungkin Mungkin Bukan mencari literatur Tapi Mencari tempat Bertanya Jadi ketika Mau Menjalankan Kelola jurnal Terus Mau Mengelola Mencari editor Atau bahkan Mencari artikel Itu kita tidak ada Tempat sharing Partnernya Maka pada Waktu itu Tahun 2016 Awal Bagaimana caranya Agar RJI ini Menjadi Tempat bertanyanya Tempat bertanya Bagi para pengolahan jurnal Rumahnya Bagi Rumah Rumah singgahnya Bagi para pengolahan jurnal Sehingga Apa Apapun yang dicari Itu ada di Kita Nah Maka kita coba Ciptakan ekosistem Di sini ada RJI Indeks Rencana tanggal 28 besok Akan kita launching Baik nama Maupun Sistemnya Terus RJI Service Ini terkait dengan Layaran-layaran yang tadi Ada forum diskusi Terus ada Support .perkelawanjurnal.id Terus ada Jurnal latihan Nah itu kita Kita sediakan Di sana Terus RJI Pub Ini Publisher ya Jadi Kita Apa namanya Menerbitkan jurnal Buku Dan Proceeding Terus Ada yang terbaru Pusat studi RJI Yang pada Bulan Februari kemarin Kita coba launching Di Surabaya Nah Pusat studi inilah Nanti yang Membawahi Ada jurnal Namanya Publeter Dan Kajian-kajian Yang berkaitan dengan Publikasi Ilmiah Sementara di RJI Akademi Ini semacam Lembaga kursus Atau pelatihan Lembaga pendidikan Nonformal Yang 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 ini Nanti kita Kita buka Untuk umum Bapak-Ibu Kalau mau kursus RJI Kursus Buat jurnal Dari 0 Sampai Sampai jurnalnya Jadi Itu bisa ikut Di RJI Akademi Di sana Ada pelatihannya Sekaligus Ada tesnya Nah Lebih kompleks lagi Ini yang sedang kita Kita bangun ya Itu ada Ada apa namanya Ada LSP Di sana Lembaga sertifikasi Profesi Jadi RJI Sedang Sedang Mempersiapkan Itu Anggota-anggota RJI Nanti kita Arahkan Untuk Apa namanya Mendaftar Jadi Tersertifikasi Di LSP RJI Setelah itu Kita rencana Juga Di RJI Akademi Ini Akan ada List Managing Editor Apa namanya Nanti Semua Orang Yang Hendak Masuk Dalam list Itu Dia harus ikut LSP RJI Dan harus ikut Pelatihannya Di RJI Akademi Setelah Pelatihan Ikut tes Baru namanya Bisa muncul List Managing Editor Yang Tersertifikasi Saya kira Demikian Sambutan Singkat Dari saya Bapak-Ibu Terima kasih Banyak Sudah setia Bersama kami Walau Ya Walau Lewat Daring Dan tidak Ketemu Langsung Dan Kalau dalam Kondisi Kalau di Jogja Sekarang ini Sedang hujan Di luar Dan baru Dua atau Tiga hari ini Sudah mulai hujan Sebelumnya Panas Nah Bapak-Ibu Masih semangat Kalau Bapak-Ibu Sedang ada di Jogja Bisa mampir-mampir Ke sekretariat Ya Insya Allah Saya ada disini Hari Senin Kelasa Rabu Ini Kantor RJ Juga dapat Kunjungan Dari IAIN SOROM Dari Papua Barat Berkunjung Ke Apa namanya Ketariat RJ Untuk diskusi Soal Pengembangan Jurnal Saya kira Demikian Terima kasih Banyak Terima kasih Ibu Sintia Terima kasih Mas Terima kasih Mbak Didia Dan Bapak-Ibu Sekalian Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mengikuti acara Terima kasih Mas Andri Bapak-Ibu Kita berikan Aplaus Buat Pak Ketua RCI Pusat Terima kasih Mas Andri Untuk sambutannya Dan beberapa Informasi penting Yang telah disampaikan Kepada kami Kami berharap Bapak-Ibu Pesertanya Mengikuti Kegiatan Di siang hari ini Bisa menindaklanjuti Informasi yang Sekiranya Bermanfaat Untuk pengembangan Jurnal di kampus Bapak-Ibu Masing-masing Ya Bapak-Ibu Peserta Di kesempatan Siang hari ini RCI Menghadirkan Narasumber Yang sangat Berkompeten Seperti yang tadi Sudah dijelaskan Oleh Pak Ketua Bahwa ada Kang Gusro Kang Gusro ini Pasti sudah Familiar Bagi Bapak-Ibu Para pengelola Jurnal Dari Sabang Sampai Merauke Jadi Sebetulnya Tidak perlu Diperkenalkan Juga Semuanya Sudah pada Kenal Kang Gusro ini Sudah sangat Familiar Tapi Saya merasa Mungkin ada Satu dua Bapak-Ibu Dua orang Peserta yang mungkin Juga belum Mengenal Kang Gusro Jadi dengan Tidak membawa Waktu panjang Saya memberikan Sedikit informasi Saja Terkait Kang Gusro Jadi Kang Gusro ini Pria kelahiran Cirebon Sekitar tahun 1989 Ya 2 Januari 1989 Dan sekarang Mengabdi sebagai Staff dosen Di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung Sejak tahun 2014 Dan Kang Gusro Merupakan Nulusan Perbandingan Agama Pada Universitas Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung Dan sekarang Sedang Menempuh pendidikan S3-nya Sejak tahun 2019 Yang lalu ya Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Untuk Beradaan Kang Gusro Di RJI Kang Gusro Periode kemarin Itu sekretaris Kalau tidak salah Sekretaris RJI Pusat Dan sekarang Sudah naik tingkat Sebagai pengawas Perlawan Jurnal Indonesia Dan Kang Gusro Ini punya jam Terbang yang Sangat tinggi Sebagai narasumber Di berbagai kampus Indonesia Terkait dengan Bagaimana Mengelola jurnal Jadi Bapak Ibu Apabila Membutuhkan Bantuan Dari Kang Gusro Dipersilakan saja Karena Yang Bang Kang Gusro Punya ilmu Sudah sangat Tidak diragukan lagi Soal pengelolaan jurnal ini Ya dan Kesempatan Siang hari ini Kang Gusro Akan berbicara Terkait dengan Bagaimana Mengaktifasi DOI Yang Kira-kira Dalam Pengaktifasiannya itu Apabila Menemui kegagalan Ataupun Ada problema-problema Masalah begitu Yang terjadi Ketika Bapak Ibu Mau mengaktifasi DOI Ataupun Sudah setelah Diaktifasi Kemudian Ada masalah Nah Kang Gusro Akan mencoba Untuk Share materi Terkait Persoalan itu Ya Kang Gusro Punya waktu Mungkin Sekitar 30 menit Dipersilakan Untuk Menyampaikan Materi Terkait Dengan Aktifasi DOI Ataupun DOI Yang gagal Dan bagaimana Menyelesaikannya Ya sebagai informasi Bagi Bapak Ibu Sekalian Bahwa ini Merupakan Pertemuan Yang ketiga Sebagai hasil kerjasama Antara RJI Dan Crossref Ya mungkin Itu saja Dipersilakan Kepada Kang Gusro Untuk menyampaikan Materinya Selama 30 menit Kedepan Ya dipersilakan Kang Gusro Terima kasih Ibu Ibu Sin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat siang Suaranya jelas ya Ya jelas Banget mas jelas Oh ya ini Mohon maaf Kebetulan lagi di Pantai Indramayu Ini lagi kegiatan Pengabian masyarakat Sama teman-teman dosen Di Fakulta Susuludin Uun Bandung Cuma videonya Yang gak kelihatan Kang Gusro Apanya Videonya Videonya Mukanya Videonya Oh siap Ya Nah gitu kan Lebih keren Masa jelasin Suaranya aja Siap-siap Ini juga Pakai dua device Ini entah kenapa Laptopnya Gak ada suaranya Tari-tadi Makanya Nanti selainnya Ditayangkan di laptop Nanti Suaranya kayaknya Lewat HP ini Jauh lebih jernih Ya silahkan mas Terima kasih Atas kesempatannya Pak Ketua Mas Andri Saya matiin lagi ya Videonya ya Biasanya Jaringannya agak Lama biasanya Kalau dengan video Oke Mohon izin Share screen Kelihatan ya Screen kosong Ini DOI yang biasa kita Ketahui Itu sebenarnya Kadang-kadang Banyak yang Salah Salah kaprah Ada yang Mengurus DOI Di akreditasi Di Di RJI Di sangkanya Ya itu sudah Langsung otomatis aktif Nah ini saya kasih tahu ya Kami kasih tahu Bahwa aktifasi DOI itu Dilakukan Mandiri oleh Si pengelola jurnalnya Masing-masing Si penanggung jawab DOI-nya masing-masing Dan DOI itu Ada DOI di level Di level Artikel Yang biasa Kita aktifasi Itu yang wajib ini Di DOI Di level artikel ini Nanti juga ada DOI Di level Di level Issue Nah DOI di level Issue ini Biasanya Ini otomatis Tersetting Ketika kita Mengaktifasi DOI Level artikel Sebenarnya Dan kemudian Terakhir ada DOI Level jurnal Level nama jurnalnya Itu sendiri Ini harus Diaktifasi Melalui Web deposit Gak bisa Diaktifasi Melalui Cara yang Nanti akan Kita jelaskan Jadi perlu Diketahui dulu Bahwa DOI itu Ada tiga level ini Yang Biasa kita pahami Bahwa DOI DOI dan DOI Itu sebenarnya DOI di level Artikel inilah Maka Ketika Bapak Ibu Terutama untuk Akreditasi Untuk akreditasi Ini DOI level Artikel inilah Yang harus ada DOI level issue Ini gak wajib ada Dan DOI level jurnal Juga gak wajib ada Namun keadaannya Itu sebenarnya Membantu juga DOI level Artikel Ada biayanya Yang satu dolar Per artikel Untuk yang Current issue Yang dua tahun kebelakang Itu 0,1 dolar Nanti bisa dicek Di crossrefnya Nah DOI level issue Dan DOI level jurnal Itu sebenarnya gratis Jadi aktifasi saja Bahkan DOI level jurnal ini Membantu kita Membantu kita Untuk diindeks oleh Dimension dan Microsoft Academic Sebenarnya Maka Yang ini gratis Dan ini gratis Saran saya Tetap aktifasi saja Nah Nanti saya akan Lebih jauh menjelaskan Mengenai DOI level Artikel Sedikit tentang issue Karena ini otomatis Dan sedikit juga Tentang jurnal Karena ini cukup sekali DOI level artikel Harus diaktifasi selalu Ketika ada artikel Yang baru terbit Volume 1 Nomor 1 Terbit Aktifasi Volume 1 Nomor 2 Aktifasi lagi Yang nomor 2 nya saja Nomor 1 kan kemarin Sudah diaktifasi Jadi gak perlu lagi Jadi ini yang sering Salah kaprah Di teman-teman Pengelola jurnal Banyak yang komplain Ini saya kok dulu aktif Kok sekarang gak aktif lagi Ternyata setelah kita cek Yang dulu aktif itu Nomor dulu Yang sudah diaktifasi Disangkanya Ketika sekali aktifasi itu Ya sudah Cukup Selesai Nah Maka Nanti Bapak Ibu Peserta kegiatan ini Jangan sampai Mengalami Hal-hal seperti tadi Aktifasi terus Ketika ada artikel Yang baru terbit Dan aktifasinya Dilakukan mandiri Oleh pengelola jurnalnya Bukan oleh kami RJI Kalau oleh kami RJI Nanti Semuanya kita aktifasi dong Semua aja Terserah kita Nah Jadi kalau Kalau dari Pengelola jurnalnya Kan jauh lebih Jauh lebih mudah Bisa Bisa aktifasi Milih Isu mana saja Yang akan Diaktifasi Segera Oh ini Jaringannya Kurang bagus lagi Ini di Ini ya Sebentar Nah DOI level Artikel Isu Dan Jurnal ini Nanti Bapak Ibu Aktifasi sendiri Dan ini ada Sebenarnya kami sudah Membuatkan panduannya Ketika Bapak Ibu Sudah mendaftar DOI itu Kita otomatis juga Memberikan Panduan Di email itu Ada yang dari forum Ada yang dalam Video dari Youtube Jadi Harapannya sih Tinggal dilihat saja Nanti dikonsultasikan Dengan kami Apa masalah-masalah Yang terjadi Tersebut Oke Nyala lagi Masuk ke slide Sedikit Dalam mengaktifasi DOI Terutama Level Artikel Ini cara ini Terutama level Artikel Ini ada Tiga cara Yang pertama Itu adalah Melalui Website DOI.crossref.org Ini biasanya Kita dengan cara Mendownload dulu XML-nya Cara satu ini Download XML-nya Kemudian kita unggah Di website ini Cara yang kedua Adalah melalui Web Deposit Nah Web Deposit Ini sebenarnya Bisa untuk Artikel Tapi dalam Penggunaan Reel-nya Itu biasanya Lebih enak Untuk Mengaktifasi Level Jurnal saja Karena Kalau level Artikel kita Aktifasi melalui Web Deposit Ini manual Satu-satu Untuk artikel Enak lewat Download XML Atau cara Nomor tiga Yaitu Aktifasi Langsung Melalui OJS-nya Jadi ada Tiga cara Ini Namun Perlu diketahui Agar Proses Aktifasinya Lancar Bapak Ibu Perlu memperhatikan Dulu Settingan Awalnya Settingan Awal Sebelum kita Setting DOI Ini Settingan Standar Jurnalnya Di OJS-nya Sebenarnya Pertama Nama Jurnalnya Cek Pastikan Sudah sesuai Dengan ISSN-nya Jangan Sampai Tidak Sesuai Dengan Nama ISSN Kemudian Kita Aktifasi DOI-nya Aktif Nggak DOI-nya Pasti Aktif Tapi Ketika Bapak Ibu Mau Mengganti Nama Dengan Nama Yang Sebenarnya Yang Sesuai ISSN Maka Akan Gagal Karena Crossref Sudah Mencatat Nama Jurnal Dengan ISSN Ini Adalah Nama Awal Yang Ketika Aktifasi DOI Jadi Mulai Dari Sekarang Sebelum Aktifasi Maka Sebelum Setting Maka Sesuaikan Dulu Namanya Dengan Yang Ada ISSN Pastikan Jurnal Bapak Ibu Sudah Memiliki ISSN Kalau Belum Memiliki ISSN Bisa Aktifasi DOI Karena Belum Disebut Jurnal Yang Standar Nantinya Kalau Tidak Memiliki ISSN Dan Dalam Penulisan ISSN Pastikan Sudah Betul Tanpa Ada Spasi Kadang-kadang Di belakang Angka Terakhir Ada Spasi Menyebabkan Kegagalan Pemisahnya Pakai Strip 1,2,3,4 Strip 5,6,7,8 8 karakter Pastikan Inisial Jurnal Juga Sudah Terisi Inisial Baik JS3 JS2 Itu kan Ada Jurnal Inisial Itu Sudah Diisi Dan Jangan Pakai Spasi Misalnya Nama Jurnalnya Jurnal Matematika Ya tulis Aja Inisialnya Misalnya JM Atau Ditulis Lengkap Jurnal Matematika Tanpa Spasi Kemudian Isi Juga Di bagian Abbreviation Abbreviation Sebenernya Ada Aturannya Tapi Kalau Mau Simple Dulu Samakan Saja Dengan Nama Jurnal Lengkapnya Gak Masalah Di awal-awal Nanti Berubah Juga Gak Apa-apa Dan Isi Bagian Publisher Sudah Diisi Ini Sebenernya OJS Standar Banget Ini Harus Sudah Selesai Kemudian Ini Cek Artikel Yang Mau Diaktifasinya Ini Saran Kami Agar Rapi Pastikan Di Penulisan Penulis Nama Penulis Itu Sudah Ada Last Name Dan First Namenya Sudah Diisi Semua Kemarin Banyak Yang Protes Kenapa Aktivasi Kami Gagal Ternyata Setelah Dicek Namanya Itu Ditulis Di First Name Semuanya Gak Ditulis Di Last Namenya Itu Menyebabkan Kegagalan Juga Pastikan Nomor Dua Ini Opsional Tapi Ini Lebih Rapi Itu Pakai Title Case Jadi Nanti Metadata Ini Nanti Akan Ditarik Dan Disebarkan Ke Beberapa Pengindeks Juga Kalau Namanya Kapital Semua Kan Gak Bagus Juga Yang ketiga Pastikan Judulnya Juga Title Case Atau Sentence Case Biasanya Boleh Tergantung Dengan Style Apa Yang Digunakan Tapi Jangan Kapital Semuanya Kalau Kapital Semuanya Seperti Tadi Ini Kan Nanti Akan Dikirimkan Metadatanya Ke Pengindeks Pengindeks Yang Lain Google Scholar Juga Kalau Kapital Semua Kan Gak Rapih Nantinya Apalagi Nanti Mau Dikutip Orang Lain Pastikan Sudah Ada PDF Full Text PDF Yang Jelas Karena Yang Mau Diaktifasi Artikel Yang Sudah Terbit Sebenarnya Kalau Sudah Terbit Yang Sudah Terbit Sudah Selesai Gak Ada Lagi Ada Metadatanya Saja Gak Ada PDF Mungkin Sebar Luas Ke Pengindeks Pengindeks Yang Lain Karena DOI Ini Mengambil Juga Abstraknya Ini Opsional Sebenarnya Untuk Kepentingan Penyebaran Artikel Yang Lebih Baik Pastikan Abstraknya Ditulis 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 Dalam Bahasa Inggris Ini Opsional Saja Nah Setelah Semua Sudah Dipastikan Tinggal Kita Setting OJS2 OJS3 Settingnya Gak Jauh Berbeda Sebenarnya Untuk OJS2 Ini Sebentar Saya Sudah Aduh OJS2 Dan OJS3 Saya Buka Ini Untuk OJS2 Cara Settingnya Pertama Di Sistem Plugin Kemudian Ada Public Identifier Plugin Disini Ada DOI Ini Di Enable Kan Ini OJS2 Ya Enable Kalau sudah Enable Tinggal Setting Setting Ini Dilakukan Di awal Saja Gak Terus-terusan Tiap Terbit Kita Setting Ini Di awal Untuk Men-setting Men-sinkronkan Prefiknya Ini Dengan Artikel-artikel Yang Nanti Ada Maka Karena DOI Itu Ada Tiga Level Tadi Minimal Ya Dari Sini Isu Centang Saja Karena Ini Gratis Dan Artikel Ini Wajib Karena Justru Ini Yang Disput Itu Tuliskan Nanti Prefiknya Disini Misalnya Ini 10.1234 Jangan Tulis Kayak Saya Ini Sesuai Dengan Yang Dikirim Oleh RJI Atau Oleh Crossref Langsung Kalau Memang Mengurus Di Crossref Bisa Pilih Ada Tiga Pilihan Ada Yang Custom Ada Yang Default Polanya Yang Default Kalau Saran Saya Biar Mudah Dan Tidak Ada Masalah Tidak Sering Ada Masalah Ya Default Saja Yang Mudah Kalau Sudah Simpan Itu Setting Settingan Pertama Settingan Kedua Kembali Ke Jurnal Manager Lagi Kemudian Ke Import Export Data Nah Settingan Kedua Ini Kita Isi Identitas Pengaktifasinya Pilih Yang Crossref Dulu Crossref Nah Ini Kalau Kayak Gini Kita Konfigur Dulu Disini Berarti Ada Yang Belum Diisi Settingan Ini Tulis Disini Depositor Name Ini Tidak Harus Yang Bertanggung Jawab Doi Ke RJI Yang Didaftarkan Ke RJI Bisa Siapa Saja Di Jurnal Ini Penanggung Jawab Jurnalnya Bisa Jurnal Manager Bisa Editor Inchief Dan Lain Lain Misalnya Ini Nah Yang Kedua Ini Kita Bisa Isi Ketika Kita Pengen Mengaktifasi Doi Lewat OJS Langsung Tapi Kalau Mau Lewat XML Kita Kosongkan Di Bagian Ini Juga Gak Masalah Langsung Simpan Saja Di Sini Saya Biasa Pakai XML Karena Saya Bisa Ngecek Dulu XML Kualitas XML Nah Ini Setup Satunya Kayaknya Belum Terisi Kalau Masih Kayak Gini Yang Pastikan Cek Tadi Di Detail Nama Jurnal Nah Ini Kan Bener Kan Belum Di Isikan Ini ISSN Juga Di Isikan Yang Paling Penting Publisher Nantinya Ini Karena ada Tanda Petik Tanda Bintang Ini Jurnalnya Masih Baru Nanti Nanti Lebih Banyaknya Menurut Saya Nanti Diskusi Saja Terakhir Penerbit Nah Ini Penerbit Di bagian Ini Harus Diisi Win Bandung Misalnya Simpan Kembali Lagi Ke Import Export Dan Ke Bagian Doi Crossref Nah Ini Crossref Nah Sekarang Sudah Ada Manage Doi Disinilah Proses Aktivasi Itu Dimulai Ini Baru Ada Satu Artikel Kebetulan Karena Ini Jurnal Hanya Untuk Simulasi Saja Proses Aktivasi Yang Pertama Tadi Yaitu Melalui Export XML Maka Tinggal Checklist Ini Dan Download XML Disini Kalau Ada Banyak Artikel Misalnya Disini Per Isu Ini Bisa Disini Per Isu Isu 1 Isu Download XML Per Isu Biar Lebih Rapih Juga Bisa Saya Biasanya Per Isu Seperti Ini Nanti Hasilnya Ya Sama Juga Kayak Gini Download XML Juga XML Ini Nanti Tinggal Di Unggah Di Laman Doi . Crossref .org Video Ini Juga Ada Nanti Kalau Bapak Ibu Lupa Lagi Ini Udah Sering Ini Di Channel Youtube RJI Udah Banyak Juga Lupa Password Sebentar Ya Saya Ambil Dulu Akun Doi Saya Ya Nah sudah login di sini Maka XML yang sudah kita download ini tinggal kita upload di sini Nah nanti di sini Ini bagian ini pilih metadata, klik upload Maka itu namanya proses aktifasi Aktif tidak? Belum tentu Untuk mengetahui aktif dan tidaknya bisa melalui dua cara Yang paling mudah kalau Bapak punya akses ke sini Bapak-Ibu punya akses ke sini Langsung saja ke administration Jadi yang semua yang baru saja kita unggah, kita aktifasi Langsung klik search di sini Itu biasanya muncul paling atas laporannya, reportnya di sini Misalnya ini, dibuka saja ini ada EE dan lain-lain juga abaikan dulu Buka saja isinya Nah ini reportnya Dari sini kita ketahuan Bahwa Tokubik ini aktif Aktif, aktif dan lain-lain Tadi itu artinya ada error Tapi error yang tadi itu error yang tidak menyebabkan kegagalan aktifasi Ada, ya ada, ini contohnya Ini Bapak-Ibu bisa baca Saya besarkan Ini kita baca sedikit-sedikit Ini cara membaca message ya Ini lihat di bagian DOI Ini DOI yang mana DOI ini V5I1 ini berarti DOI level issue nih Level volume 5, issue 1 Ini berarti level issue Level terbitan Ini sukses Ini sukses Kemudian ada laporan lagi DOI volume 5, issue 1, 7455 Berarti ini DOI level artikel dengan body artikel 7455 Ini juga sukses Nah ini ada yang gagal itu Volume 5, issue 1 Yang tadi, yang sama dengan yang tadi di atas Ini tidak diproses Jadi gagal di sini, gagal karena memang tidak diproses saja Tidak diproses karena memang less or equal dengan yang di atas tadi ya Sudah aktif di atas Di sini tidak usah diproses lagi Jadi DOI level artikel ini lah yang menyebabkan tanda E di depan tadi itu Tapi itu tidak menyebabkan DOI ini gagal Nah cara yang kedua Ya Bapak-Ibu bisa ngecek langsung di artikelnya saja Klik nomor DOI-nya di sana Kalau mengarah ke halaman yang sama berarti itu DOI-nya aktif Tapi kalau not found berarti DOI-nya gagal Aktifasinya gagal Kenapa bisa gagal? Nah untuk bisa tahu kenapa bisa gagal ya Baca harus Harus baca message di bagian ini Maka harus bisa mengakses bagian ini sebenarnya Kalau mau mudah Itu sih sebenarnya cara aktifasi DOI Itu sangat mudah seperti tadi Ya kemudian cara yang kedua itu dengan cara Apa? OJS3 ya OJS3 ini contohnya Lupa saya belum kasih cara Submission Untuk OJS2 sebenarnya tidak jauh berbeda Waduh ini jaringannya Jaringannya Ilang lagi ini di komputer Tapi di HP kayaknya masih Masih lancar Nah untuk langsung download melalui OJS-nya Di bagian yang tadi saya tunjukkan Saya mengisi username dan password itu Sebenarnya bisa Bapak Ibu isi dengan username dan password Crossref-nya Cara ini nanti dari OJS-nya langsung mendeposit ke crossref Tapi tetap harus kita trigger dulu Kita klik dulu Klik deposit atau klik submit gitu Nanti baru nyampe ke Laman crossref-nya Oke udah nyala Oke sebelum OJS3 Ini cara melalui Laman OJS-nya Aktifasi melalui OJS-nya langsung Maka di bagian ini Ini yang tadi saya setting Di bagian ini Kita bisa Menuliskan username dan password-nya di sini Kemudian password-nya di sini Ini gak usah dicentang Simpan saja Nah nanti ketika aktifasi DOI Ketika kita sudah setting di sini Di manage DOI Ke artikelnya lagi Nah Bapak Ibu gak perlu download XML lagi sebenarnya Tapi langsung aja klik register Dengan checklist dulu Dan klik register itu artinya Keterdownload dan terupload di DOI crossref sekaligus Tapi Ya belum tentu aktif juga Untuk mengetahui aktif dan tidaknya sama Harus cek lagi message di sana tadi itu Nah Kalau di sini ada keterangan note deposit Ini jangan juga Bapak Ibu jadi bingung Note deposit ini Ya artinya belum diunggah ke laman DOI crossref Dengan cara Otomatis Kalau Bapak Ibu caranya pakai download XML Ya di sini gak akan berubah-berubah Sampai kapanpun Note deposit aja Itu gak ada kaitannya dengan aktif dan tidak aktifnya DOI artikel Bapak Ibu ini hanya Mengindikasikan bahwa Artikel ini Belum didepositkan dengan cara Klik register ini Jadi gak usah percaya ada ini Ini gak usah di Apa-apain juga gak masalah Intinya untuk memastikan DOI aktif dan tidak aktif Itu cek message-nya Atau klik DOI di artikelnya Kalau di artikelnya Kembali ke alaman yang sama Ya berarti itu DOI-nya memang sudah aktif Itu ya Ini OJS 2 Otomatisnya itu bedanya hanya di bagian Ini saja Jadi XML dan tidak menggunakan XML Yang membedakannya di bagian konfigur disininya ini Kalau yang menggunakan XML Kita gak perlu isi di bagian ini Walaupun diisi pun tetap masih bisa menggunakan XML Tapi kalau Bapak Ibu pengen Penggunakan OJS otomatis deposit Maka disini harus diisi dengan username dan password DOI Yang sudah diberikan oleh crossref melalui RJI Itu untuk OJS 2 Sekarang OJS 3 OJS 3 Cara settingnya Berarti ke setting Kemudian website Kemudian ke plugin Di plugin sini cari plugin digital object identifier Dan nanti aktifkan Ctrl F saja biar gampang Digital object identifier Cara aktifannya tinggal checklist saja disini Kalau sudah aktif tinggal kita setting Klik segitiga kecil Setting Sama seperti tadi Settingan disini Ini pakai yang default Saluran saya biar mudah Kemudian simpan Nah kalau sudah Tinggal ke alaman import export disini Untuk men-setting Depositor dan akunnya Kalau memang mau otomatis Seperti tadi Setting satunya juga belum diisi ini Ininya Breviationnya juga belum Ini contoh saja ya Nanti jangan diikuti Nah ini OJS 3 SSNnya Harus SSN Beneran Gak valid ini Pakai ini aja Setelah ini langsung aja Tanya jawab Karena masalah itu Lebih banyak timbul Ketika Bapak Ibu Bersentuhan langsung Dengan pengelolaan jurnalnya Kalau lagi Kegiatan gini-gini Kadang-kadang gak ada masalah Nantinya Jadi langsung saja Disiapkan Nah setting awal tadi Yang menjadi penting Berarti yang tadi di awal Pastikan bagian ini sudah diisi Pastikan bagian ini sudah diisi Kalau semua bagian sudah diisi Tinggal ke bagian website Kemudian tadi Ke plugin tadi Di sini Saya ulangi dulu Plugin ini Untuk OJS 3 Yang terbaru Agak beda di akhirnya saja Tapi Bagaian ini Sama untuk OJS 3 Terbaru Baru saja kemarin Saya membuatkan Panduannya Saya sudah kirim Ke admin RJI Untuk dibuatkan Videonya Dan diunggah Di Youtubenya Nah ini tadi sudah diisi ya Ini sudah Mulih default Kalau sudah Langsung ke Import Export Ke Crossref Nah ini sama Isi bagian ini Ini pak wajib Yang kedua Ini tidak wajib diisi Kalau memang Bapak Ibu Tidak mau menggunakan Otomatis lewat OJS nya Aktifasinya Kalau mau XML Ini gak usah diisi Tapi kalau mau Lewat OJS nya Maka bagian ini diisi Kalau sudah diisi Simpan Dan nanti disini ada artikel Yang mau diaktifasinya Checklist-checklist Kasus Ketika Bapak Ibu Meng-setting Doi nya setelah Punya artikel yang Pernah terbit Dan mau diaktifasi Maka gak akan ada Disini artikelnya Karena artikelnya itu Harus disetting Satu-satu Di bagian ini Issue Kemudian ke back issue Ini kalau untuk Yang versi lama ya Jadi artikelnya terbit Sebelum Punya prefix Nah nanti Satu-satu Disini misalnya Issue lama Satu-satu Nanti di metadatanya Harus disimpan Satu-satu Nah ini klik Metadata Nanti di bagian Identifier Langsung aja Save Nah ini submission Identifier Ada ini Langsung aja Save Nanti baru itu Bisa muncul di Import-export tadi Itu khusus Untuk artikel yang Memang Sudah Ada Sebelum Terbit Nah kalau sudah Terbit Tapi terbitnya normal Setelah setting Doi sih ya normal juga Nggak akan Sampai kesini-sini Karena disini Otomatis ketika Menerbitkan Artikelnya Nah itu sih Aktivasi doi Mohon maaf Agak cepat juga Karena nanti ada Video juga Yang mau saya Sampaikan setelah itu Adalah Kegagalan Kegagalannya Tadi Jadi banyak sekali Kegagalan ini Timbul Ketika Akreditas Apa Mengaktivasi doi Umumnya adalah Kegagalan itu Mis ini Yang paling sering ini Adalah Pesannya seperti ini ISSN Blah 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 Ini sudah ditugaskan Ke jurnal ini Sebenarnya Ini karena Ini jurnalnya Mengaktivasi doi Dulunya dengan Nama yang salah Dan sekarang Diperbaiki Kemudian Mengaktivasi lagi Ya maka Crossref Menganggapnya gagal Karena ini beda Namanya dengan yang dulu Ini yang sering Paling banyak terjadi Solusinya Sudah dibuatkan juga Bahkan dalam bentuk Video di Youtube nya RJI Karena Ini pertanyaan yang Paling sering timbul Sama teman-teman Maka saya buatkan Video khusus Khusus untuk Satu pertanyaan itu Sendiri Nanti Saya bukakan juga Selanjutnya Masalah juga Yang sering timbul Adalah Adanya spasi Ini yang menyebabkan Masalah Jadi doinya gini Ini gara-gara Nulis Inisialnya Pakai spasi Maka arti Doinya pun Jadi ada spasi Di sini ya Nah ini Menyebabkan Kegagalan Solusinya Ya hapus lagi sih Inisialnya Di settingannya Kemudian Aktifasikan Ilang Ini yang Itu apa Karena YSSN itu Saya sudah Buatkan Dan sudah Diunggah oleh Panitia Apa Admin Mana ya Nanti Bapak Ibu Tinggal Nah ini juga Nih gagal Aktifasi Karena YSSN sudah Digunakan Ini juga Bisa Bapak Ibu Lihat Ini juga Tanda E Itu error Tapi tidak Menggagalkan Aktifasi Juga sudah Dibuat Dan Penjelasan Mengenai status Submitted Not deposit Di sana Itu di sini Saya juga Buatkan Jadi nanti Bapak Ibu Bisa Ditonton Saja Yang sering Juga Jadi masalah Itu adalah Gini Pasannya Panjang Sekali Ini Biasanya Karena Waktu Waktu Menerbitkan Artikelnya Itu pakai Quick Submit Sehingga Ketika Mau Download XML XML Tidak Mencatat Adanya PDF Di sana Karena Proses Yang Cepat Tadi Nah ini Ada tulisan Ini Mimed Type Ini Tidak Ada tulisan Application PDF Ini Ini juga Sudah Dibuat Solusinya Sebenarnya Edit XML Yang paling Mudah Edit XML Kemudian Di bagian Mimed Type Ini Dikasih Tambahan Application Slash PDF Dan Masih Banyak Lagi Lebih Enak Si Monggo Bapak Ibu Kalau Pernah Ada Masalah Dengan Aktivasi DOI Bisa Kita Bahas Disini Bersama Sama Mungkin Segini Saja Bu Sin Dari Saya Mohon Maaf Agak Cepat Karena Ini Memang Ramai Sekali Disini Juga Monggo Saya Kembalikan Ke Busin Ya Mas Busro Ya Bapak Ibu Sudah Mendengar Pemaparan Yang telah Disampaikan Oleh Kang Busro Tadi ya Soal DOI Kemudian Ketika Menemukan Masalah-masalah Ataupun Sampai Pada Kegagalan Ketika Bapak Ibu Sudah Mengaktifasi DOI Ya Mungkin Mungkin Bapak Bapak Yang Punya Persoalan Terkait DOI Bisa Langsung Menanyakan Ke Kang Busro Saya Akan Menginventarisi Dulu Jadi Bisa Yang Mau Mengurus DOI Bisa Juga Bertanya Ataupun Sudah Punya DOI Tetapi Menemukan Persoalan Ketika Mengaktifasi Bapak Ibu Bisa Menanyakan Soal Itu Juga Pada Kang Busro Ya Mungkin Yang Pertama Dari Pak John Hardy Ya Kang Busro Boleh Stop Dulu Sharing Ini Silahkan Silahkan Saya Inventarisi Dulu Ya Pak John Hardy Ya Pak Ya Pak John Saya Lihat Ada Ya Oke Pak John Hardy Mungkin Bapak Ibu Lagi Yang Lain Siapa Lagi Bapak Ibu Ada Yang Mau Nanya Mumpung Dengan Kang Busro Yang Memang Pakarnya Ini Itu Ada Tiga Itu Pak John Hardy Pak Muhammad Tahir Pak Hendra Maya Kopani Oke 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 Langsung Seja Sebentar Sebentar Mas Oke Ada Lagi Tadi Pak Hendra Ada Empat Ya Pak Dodi Pak Dodi Nanyain Apa Ini Oke Untuk Sementara Empat Dulu Ya Bapak Ibu Ya Nanti Kalau Ada Perkembangan Masih Ada Waktu Baru Kita Buka Babakan Yang Kedua Ya Yang Pertama Diberikan Kesempatan Kepada Pak John Hardy Ya Dipersilakan Pak John Pak John Ya Siap Bu Ya Silakan Pak Terima kasih Saya Langsung Ke Pak Busro Bang Busro Ini Bang Busro Seperti Yang Pernah Saya Tanya Tapi Belum Jelas Kalau Ingin Merubah Singkatan Jurnal Bisa Mungkin Tadi Saya Tidak Begitu Lihat Tadi Dimana Itu Singkatan Jurnalnya Itu Kan Kalau Di Rubah Itu Nanti Akan Berpengaruh Ke Doi Nya Isu Atau Artikel Juga Ya Nah Kalau Apakah Itu Berdampak Atau Tidak Berdampak Apa-apa Gitu Kang Busro Terima Kasih Langsung Dijawab Aja Dulu Oke Merubah Inisial Sebenarnya Nggak akan Berdampak Apa-apa Secara Prinsip Ya Secara Prinsip Tapi Secara Teknis Itu Sangat Berdampak Nantinya Secara Teknis Ini Nah Karena Doi Itu Satu Rangkaian Penuh Dari Mulai Prefix Sampai Ke Kemudian Umumnya Kan Prefix Slash Kalau Default Prefix Menjaris Miring Inisial Titik Volume Issue Berapa Titik Kode Artikel Artinya Inisial Itu Masuk Kedalam Pola Doinya Itu Sendiri Maka Ketika Diubah Ya Maka Jadi Berubah Nantinya Nah Ketika Proses Pengubahannya Ini Betul Ya Maka Betul Juga Nanti Secara Teknis Artinya Untuk Isu Yang Kebelakang Biarin Saja Terbitan Kebelakang Itu Kode Artikelnya Apa Kode Inisialnya Masih Sama Tapi Untuk Isu Yang Kedepan Itu Berubah Nah Itu Maka Nggak akan Nggak akan Mempengaruhi Apa-apa Kalau Seperti Tadi Tapi Ketika Diubah Dan Di Reset Pengaturannya Akhirnya Artikel Kebelakang Itu Jadi Berubah Juga Jadinya Menggagalkan DOI Nantinya Menggagalkan Ketika Diklik Kembali Ke halaman Yang Sama Karena Berubah Dengan Pola Awal Tadi Nah Jadi Gimana Caranya Pak John Mengubah Artikel Secara Teknis Juga Bisa Tetap Tidak Mengubah Yang Lain Saran Saya Biar Secara Teknis Ini Baru Gambaran Awalnya Nanti Silahkan Dicari Caranya Nanti Bisa Saya Bantu Saran Saya Untuk Isu Yang Lama Biarkan Inisial Tetap Karena Inisial Tadi Sudah Masuk Ke Pola Ke Pattern Nah Nanti Untuk Isu Kedepan Baru Polanya Baru Berubah Lagi Dan Nanti Jangan Berubah Berubah Lagi Nanti Bikin Bingung Lagi Itu Secara Umum Tapi Secara Teknis Harus Dicari Caranya Dulu Di Ojek Ya Gimana Pak John Ya Bu Saya Nanya Sikit Lagi Kang Busro Untuk Merubah Inisial Jurnal Yang Tadi Settingannya Dimana Itu Mungkin Oke Itu Pak Gimana Pak Untuk Settingan Merubah Inisial Jurnal Di Doi Cross Itu Dimana Kami Coba Balik Belakang Belum Ketemu Dimana Itu Settingan Yang Inisial Itu Bukan Di Settingan Doi Tapi Di Inisial OJS Karena Doi Itu Kan Kalau Kita Pilih Default Inisial Itu Masuk Kedalam Doi Itu Kalau OJS Satu Ada Setup Satu Detail Kalau OJS Satu OJS Dua Tadi Kalau OJS Tiga Ada Di Setting Kemudian Jurnal Disana Mengubah Inisial Tapi Tadi Pak Gimana Berarti Nantikan Ketika Nanti Sudah Kita Rubah Settingan Inisial Itu Di OJS Nanti Cross Langsung Merujuk Kesana Lagi Gitu Gak Ada Kaitan Dengan Cross Sebenarnya Settingan Kita Yang Jadi Masalah Itu Bapak Nanti Untuk Isu Kebelakang Ketika Bapak Mengubah Itu Nanti Mereka Juga Berubah Yang Kebelakangnya Maka Jadi Salah Akhirnya Yang Harusnya ABC Menjadi Diubah Jadi ABCD Yang Kebelakang Ikut Berubah Nantinya Maka Jadi Nggak Dianggap Nggak Secara etika Kebijakan Mengubah Itu Nggak Masalah Sebenarnya Tapi Karena Ini Terkait Dengan Teknis Tertentu Ini Yang Harus Dicari Jalannya Saran Saya Nggak Usah Diubah Juga Nggak Masalah Biar Biar Aman Kedepannya Tapi Kalau Mau Nubah Nubah Ya Butuh Tenaga Dan Butuh Upaya Untuk Mencari Caranya Tadi Itu saja Ya Kebetulan Kang Dulu Pas Dulu Membuat Inisialnya Itu Saya pikir Nggak Terlalu Penting Harusnya Empat Kata Empat Kata Saya Buat Hanya Dua Kata Awal Saja Tapi Kemudian Dari Arjuna Nama Jurnal Itu Harus Persis Sama Dengan Nama Jurnal Di Surat ISSN Oh Itu Dua Hal Yang Berbeda Pak Tadi Bapak Membahas Inisial Sekarang Membahas Nama Kalau Nama Ya Memang Wajib Ada Tapi Kalau Inisial Terserah Kita Namanya Busro Inisialnya B Boleh Inisialnya U Boleh Inisialnya S Boleh Inisialnya Bus Boleh Inisialnya R Boleh Terserah Kita Namanya Inisial Nah Itu Kalau Nama Ya Wajib Inisialnya Nggak Mungkin Ada Komentar Dari Mana-mana Karena Itu Kita Yang Membuat Inisial Itu Oke Siap Sudah Clear Terima kasih Aman Pak John Oke Siap Nanti Kalau Ada Prodiskusi Lanjut Mungkin Bisa Sejahat Lihat Aja Dengan Pak Busro Ya Pak John Ya Itu Guru Saya Itu Iya Siap Ya Selanjutnya Ada Pak Muhammad Tohir Ya Dipersilakan Pak Ya Terima kasih Ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Atas Waktu yang Berikan Mau tanya Pak Ini Ada kejadian Di jurnal kami Salah satu Jurnal kami Yang pernah Saya Tanyakan Jepri Ke Pak Busro Nah Semula Waktu Nyeting Doinya Itu Nama Jurnalnya Menggunakan Inisial Edupedia Gitu Untuk Nanti Settingan Pada Isu Berikutnya Karena Sudah Kami Lengkapi Namanya Edupedia Jurnal Edupedia Jurnal Studi Islam Apakah Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Isu Berikutnya Dalam Menyeting Doi Itu Pak Ya Sudul Pak Ini Penjelasan Ini Sudah Saya Tulis Khususus Karena Ini Pertanyaan Paling Banyak Ditanyakan Aktifasi Doi Jadi Judulnya Di Youtube Relawan Jurnal Indonesia Itu Gagal Aktifasi Karena ISSN Sudah Digunakan Dengan Nama Jurnal Yang Berbeda Tapi Saya Mau Jelaskan Konsepnya Aja Bahwa Ketika Kita Nyeting Pertama Itu Sebenarnya Kita Harusnya Memastikan Tapi Karena Sudah Terlanjur Ya Sudah Namanya Dulu Gak Ngerti Pertama Waktu Kita Nyeting Ini Ini Namanya Yang Benernya Itu Busro Karim Nama Benernya Busro Karim Misalnya Tapi Pas Setting Awal Itu Nama Kita Setting Busro Saja Karena Ketidaktahuan Kita Berhasil Aktifasinya Berhasil Kalau Sarat-saratnya Sudah Terpenuhi Semua Terbitan Berikutnya Kita Baru Sadar Bahwa Namanya Itu Bukan Busro Saja Harusnya Busro Karim Nah Maka Kita Ubah Di Jurnalnya Karena Mengenyesuaikan Akreditasi Juga Kan Harus Disesuaikan Pas Aktifasi Doi Pasti Gagal Karena Cross Menangkap ISSN Tersebut Itu Atas Nama Busro Bukan Atas Nama Busro Karim Solusinya Solusi Jangka Pendek Kalau Mau Pengen Langsung Aktif Saat Itu Juga Edit XML Saja Di XML Yang Tulisannya Busro Itu Tambahin Jadi Busro Karim Aktifasi Pasti Aktif Dengan Nama Busro Karim Dengan XML Kalau kita Sudah Merubah Nama Busro Karim Kan Ketika kita Download XML Yang Nama Yang Terbaru Yang Muncul Di XML Busro Karim Edit Saja Menjadi Busro Saja Jadi Di Jurnal Namanya Busro Karim Tapi Di XML Kita Ubah Menjadi Busro Saja Seperti Settingan Awal Itu Solusi Paling Cepat Tapi Tidak Menyelesaikan Masalah Kalau Untuk Solusi Menyelesaikan Masalah Maka Kirim Email Ke Crossref Bahasa Indonesianya Kira-kira Seperti ini Saya Busro Penanggung Jawab Jurnal Blablabla Jurnal Busro Tadi Dengan Prefix Sepian Karena Namanya Ada Kesalahan Waktu Dulu Kami Minta Untuk Mengubah Nama Prefix Dengan Nama Dengan ISSN Ini Dengan Nama Yang Sebenarnya Tulis Saja Kayak Gitu Crossref Akan Mengubahnya Kalau Crossref Sudah Membalas Sudah Diubah Misalnya Kita Aktifasi Ulang Dengan Nama Yang Baru Dengan XML Yang Baru Itu Pasti Berhasil Jadi Perlu Lapor Dulu Ke Crossref Karena Namanya Sudah Tercatat Di Sana Sudah Saya Tulis Sudah Saya Buat Video Khusus Terkait Pertanyaan Ini Jadi Nanti Bisa Ditonton Ulang Dengan Solusinya Juga Saya Udah Buatkan Gitu Pak Oh Oke Ada Sama Dengan Yang Kejadian Ini Ini Juga Satu Jurnal Yang Sama Yang Milik Teman Saya Awalnya Ini Pernah Saya Tanyakan Tapi Belum Lengkap Saya Tanyakan Kejendenan Awalnya Menyeting Do Itu Dengan Dengan Domain Yang Otomatis Itu Tapi Para Isu Berikutnya Pengen Menyeting Manual Kalau Yang Semula Itu Sesuai Dengan Yang Otomatis Yang Kedua Ini Pengen Sesuai Dengan Nomor Halamannya Gitu Tapi Setelah Itu Pada Isu Berikutnya Sudah Kadung Di Aktivasi Ulang Kembali Untuk Bagaimana Isu Yang Sebelumnya Yang Sudah Menggunakan Secara Otomatis Itu Pak Pada Dasarnya Seakan-akan Punya Dua Doi Ya Karena Itu Klik Resign Itu Yang Membuat Salahnya Ketika Kita Klik Resign Artinya Settingan Yang Dulu Berubah Dengan Settingan Yang Sekarang Jadi Menyebabkan Kegagalan Solusinya Kembalikan Settingan Default Lagi Resign Lagi Maka Yang Dulu Kembali Bener Lagi Tapi Yang Sekarangnya Jadi Salah Lagi Karena Di Awal Ada Proses Itu Ini Secara Teknis Kembalikan Dulu Yang Sekarang Ditulis Manual Atau dibalik Yang dulunya Ditulis Manual Manual Ini Exclude Ini Cara Yang Tidak Apa ya Solusinya Tidak Bener Sebenarnya Secara Teknis OJS Tapi Ini Bisa Di Tanggung Jawabkan Jadi Yang Sudah Salah Itu Kan Bapak Mungkin Masih Ingat Pattern Awalnya Tulisnya Simpen Aja Di Abstract Di Bawah Tulis Di Abstract Nanti Di Exclude Dari Artikel Itu Artinya Nanti Nggak Muncul Di Di Bawah Di Bawah Preference Nampil Dimana Mana Kita Tampilkan Bawah Abstract Yang Penting Orang Lain Bisa Lihat Dan Bisa Diklik Dan Bener Di PDF Nya Juga Sudah Muncul Jadi Itu Ada Yang Model Kayak Gitu Karena Ini Kalau Sebelumnya Pelan Pelan Ngetingnya Walaupun Mau Berubah Itu Sebenarnya Bisa Yang Edisi Lama Tetap Pattern Lama Edisi Baru Kedepan Itu Yang Baru Dengan Itu Yang Menyebabkan Salahnya Mungkin Itu Solusi Yang Ngakali Ya Silahkan Pak Yendra Ya Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini Sebelumnya Di jurnal kami Ini Buat Di domen Itu Dimulai Di Domain Dotcom Buat Dari Volume 1 Sampai 4 Nah Terus Buat Yang hari Ini Buat Kedepannya Ini Yang Volume Yang Buat Sekarang Ini Di Volume Kelima Ini Melalui Domain ACID Nah Ini Buat Urusannya Itu Harus K ACID Atau Gimana Pak Kalau Yang Pertanyaan Ini Sebenarnya Gak Ada Masalah Normal Jadi Di Domain Lama Kita Setting Doi Kemudian Kita Download XML Kita Upload Itu kan Pasti XML Mengandung URL Di Sana Aktif Ya sudah Kesana Aktif Dan yang Baru Kita Download Di Domain Baru Kita Aktifasi Aktif Juga Nanti 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 Dua Dua Aktif Dengan Catatan Domainya Dua 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 Aktif Gak Dimatikan Salah Satunya Kalau Mau Dimatikan Salah Satunya Ya Berarti Diaktifasi Ulang Di Domain Baru Download Lagi Yang Lamanya Itu Nanti Dianggap Update Dengan Catatan Polanya Masih Sama Dengan Pola Lama Dari Kode Artikelnya Dan Lain Lain Tapi Kalau Polanya Berbeda Di bawah Abstract Tapi URL-nya Nanti Kita Arahkan Ke Yang Baru XML Yang Lamanya Itu Ini Agak Teknis Banget Kalau Yang Kayak Gini Karena Kita Main Custom Beberapa Bagian Informasi Yang Ada Di Metadata XML-nya Itu Secara Umum Kayak Gitu Pak Teknis Ya Harus Langsung Protect Itu Mengaruhi Akreditasi Jurnal Akreditasi Yang Penting Doinya Aktif Kita klik Doinya Kembali Ke Halaman Yang Sama Yaudah Selesai Dari Sisi Pragmatis Akreditasi Saja Tidak Apa-apa Tapi Yang Sebelumnya Ada Di Dotcom Terus Saya Pindah Ke ACID Itu Tidak Apa-apa Selama Bapak Menginformasikan Di Websitenya Jadi Kalau Tidak Di Informasikan Disangka Yang Satunya Ini Hijack Jurnalnya Ini Jurnal Palsu Satunya Ada Yang Membuat Duplikasinya Kan Banyak Yang Model Gitu Selanjut Satu Lagi Mengenai Ini Pak Saya Kan Mau Akreditasi Jurnal Ada Portal Di Garuda Ada OI Set Path Error Ketika Saya Update Ulang Itu Tetap Masih Error Itu Kenapa Saya Tau Error Yang Dimaksud Seperti Apa Karena Orang Ngomong OI Error Karena Tayangan OI Ada Tulisan Error Error Itu Bukan Memang OI Error Kalau Error Itu Coba Divalidasi OI Di OI PMA Validator Kalau Ijo Semua Itu Berarti Normal Kalau Ada Yang Merah Merah Berarti Itu Emang Error Itu Error Itu Error Itu Error Itu Enggak Kalau Ijo Semua Enggak Itu Kadang-kadang Bapak Kita Melihat Ada Tulisan Error Itu Error 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 Keterangannya Hanya Only Variable Solved DSN By Reference Harus Lihat Langsung Yang Kayak Gini Nanti Japri Aja Pak Coba Pak Di Forum Saya Sudah Nulis Di Forum JS3 Pak Makasih Pak Makasih Makasih Pak Hendra Pak Hendra Bisa Komunikasi Lebih Lanjut Dengan Pak Busro Bervideo Call Lebih Detail Lagi Pak Hendra Mungkin Pak Busro Belum Menangkap Bu Sin Nanti Saya Paling Sampai Setengah Tiga Waktu Barat Nanti Boleh Kalau Masih Ada Banyak Diskusi Ada Mas Andri Yang Bisa Melanjutkan Ada Ini Bang Dodi Siregar Juga Ini Saya Lihat Aktif Selalu Nanti Mohon Izin Ini Karena Kayaknya Teman-teman Lain Sudah Mau Beres Oh Jadi Sekarang Kang Busro Mau Izin Ini Nggak Bisa Lanjutin Ke Bang Dodi Ada Dua Penanya Terakhir Ya Dua Oke Silahkan Bang Dodi Berikutnya Ada Bang Dodi Siregar Bukanya Bantuin Malah Ngeretok Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 OJS 2 OJS 3 Itu kan Tadi Kamusro Dan Jelaskin Ada Dua Cara Untuk Aktifasi Atau Apa Melalui XML Dan Langsung Di Website OJS Minta Referensi Aja Atau Statement Dari Kamusro Untuk OJS 3 Atau OJS 2 Juga Cara Cara Yang Mana Yang Rekomendasi Dari Angusro Oke Yang Rekomendasi Itu Yang Dengan Otomatis OJS Kalau Memang Akunnya Mau Diketahui Banyak Orang Atau Dengan XML Kalau Memang Akunnya Cukup Kita Yang Aktifasi Nanti Pengelola Jurnal Yang Cukup Mengirim XML Jadi Kedua Cara Itu Recommended Kalau Menurut Saya Karena Gagalan Kita Bisa Lihat Langsung Di Apa Message Tadi Baik OJS 2 Maupun OJS 2 Kedua Cara Itu Yang Paling Enak Menurut Saya Tapi Kalau Untuk Ini Secara Ini XML Ini Yang Kalau Saya Karena Mau Repot Saya Mau Repot Mendapatkan Metadata Yang Baik Itu Saya Biasanya Pakai XML Tapi Kalau Tidak Mau Repot Ya Pakai Cara Yang Otomatis Tadi Tinggal Kita Settingkan Di Tiap Jurnal Username Message Terus Ada Kejadian Gini Kan Kita Sudah Pernah Kasih DOI Di Artikel Tapi Pada Waktu Tertentu Apakah Setelah Terbit Edisi Yang Berikutnya Itu Aktif Yang Pernah Aktif Ada Kalanya Jadi Gak Gak Gitu 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 Gak Mungkin Si Gak Mungkin Yang Sudah Aktif Tidak Aktif Lagi Kemungkinan Yang Sudah Aktif Kemarin Itu Ada Yang Mengubah Settingan Misalnya Inisial Tadi Akhirnya Pattern Yang Awalnya ABC Menjadi ABCD Itu Jadi Pas Diklik Jadi Not Found Karena Jadi ada Dua Doi Seperti Ada Dua Doi Walaupun Yang kedua Ini Tidak Diaktifasi Dan Ternyata Yang Terakhir Ini Yang Muncul Di Artikelnya Makanya Kalau Mau Pasti Itu Tulis Juga Di PDF Biar Tahu Samakan Dengan PDF Ada Yang Ubah Nggak Settingan Di OJS Yang PDF Itu Yang Settingan Awal Bisa Jadi Nggak Mungkin Kalau Sudah Aktif Jadi Tidak Aktif Lagi Selama Settingannya Nggak Ada Yang Ubah Ubah Pengen Jadi Custom Yang Jadi Berubah Pattern Pola Doinya Itu Tadi Karena Bisa Jadi Yang Pegang Akun Lebih Dari Satu Orang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nanti bisa lanjutin Privatnya Dengan Kang Busro Aja Ya Oke Kang Busro Ada yang Terakhir Dari Mbak Fitra Ada Mbak Fitra Aldia Silahkan Mbak Terima kasih Pak Saya kan Pengolah Baru Kemudian Kemarin Saya sempat Cek Beberapa Artikel Dari awal Publikasi DOI Nggak Aktif Akhirnya Saya coba Aktifkan Melalui OJS Kemudian Ada Sempat Ada Notifikasi Kalau misalnya Submission Was not Successful The DOI Registration Server Return An Error Kemudian Saya Cek Masih Tulisannya Di OJS Itu Mark As Register Apakah Memang Sudah Teregistrasi Atau Memang Gak Gagal Kalau Keterangannya Error Tadi Di servernya Yang error Coba Ganti Metode Menjadi Download XML Yang pertama Yang 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 Cara Pertama Ya Pakai XML Karena Kalau Kayak Tadi Itu Bisa Jadi Ada Kegagalan Teknis Di OJS Untuk Cara Otomatis Yang Kedua Bisa Jadi Username Dan password DOI Dari Crossref Yang Ditulis Di Settingannya Itu Salah Itu Menyebabkan Jadi Nggak Terkirim Karena Koncinya Salah Maka Kalau Download XML Berhasil Langsung Aja Aktifasi Melalui DOI Crossref Tadi Itu Ya Cepat Per-issue Aja Nanti Jangan Satu-satu Per-artikel Berarti Per-issue Saya Biasanya Per-issue Jangan Semua Artikel Otomatis Semua Artikel Yang Ada Yang Belum Aktif Tidak Aktifkan Mending Per-issue Yang Belum Aktifnya Saja Jadi Kalau Ada Gagalan Kita Bisa Langsung Fokus Yang Gagal Yang Lainnya Kan Bum Tertul Kalau Misalnya Per-issue Itu Apa Tetap Menunggu Untuk Teregistrasi Atau Gimana Pak Per-issue Download XML-nya Maksudnya Download XML-nya Per-issue Upload Langsung Di Doi Crossref Di Doinya Nanti Tetap Dibacanya Per-artikel Hanya Satu Post Nantinya Satu Assignment Kalau Per-artikel Satu Artikel Satu Assignment Satu Satu Itu Kan Panjang Report Itu 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 Pak Makasih Kebayang Bu Nanti Dicoba Kalau masih Belum Berhasil Nanti Bisa Kontak Langsung Ya Terima Kasih Pak Saya Sudah Tampilkan Chat Saya Di Komentar Nomor Saya Jadi Kalau Ada Yang Pertemuan Ini Belum Memuaskan Boleh Langsung Kontak Secara Personal Karena Saya Juga Bertanggung Jawab Secara Admin Secara Teknis Di Doinya RJI Oke Saya Mohon Pamit Bu Sin Tapi Kayaknya Kalau Mas Ada Yang Perlu Didiskusikan Ini Ada Mas Andri Mas Andri Ada Nanti Bisa Dilanjut Sama Mas Andri Sisanya Mohon Maaf Ya Oke Kang Busro Makasih Ya Bapak Ibu Aplos Dulu Buat Kang Busro Untuk Ilmunya Nanti Kalau Misalnya Ada Bapak Ibu Peserta Yang Mau Privat Dengan Kang Busro Mungkin Boleh Menyiapkan Waktunya Ya Boleh Oke Makasih Selamat Jalan Kang Busro Selamat Bapak Ibu Peserta Kami Masih Memberikan Kesempatan Kepada Bapak Ibu Kalaupun Ada Dari Antara Bapak Ibu Yang Minta Tanya Masih Ada Pak Ketua Pak Andri Disini Pak Andri Juga Punya Ibu Yang Tidak Kalah Jauh Dengan Kang Busro Udah Profesor Juga Untuk Urusan DOI Mas Andri Akan Membantu Apabila Bapak Ibu Mau Bertanya Ataupun Mengomentari Materi Yang Disampaikan Oleh Kang Busro Tadi Ya Bapak Ibu Sebagai Informasi Di Chat Kita Ada Link Untuk Absen Hari Ini Bapak Ibu Bisa Mengisinya Dan Kalau Membutuhkan Sertifikat Ada Donasi Yang Harus Dibayar Bapak Ibu Bisa Mengisinya Mentransfer Untuk Bia Donasi Itu Kemudian Nanti Sertifikat Akan Terkirim Secara Otomatis Di Email Bapak Ibu Bapak Ibu Dipersilakan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Kita Mungkin Masih Punya Waktu Beberapa Menit Kedepan Sebelum Mengakhiri Kegiatan Di Kesempatan Siang Hari Ini Ya Ada Bu Nur Faisa Ya Silahkan Bu Nur Bu Nur Mas Andri Ada Ya Ya Ini Ada Bu Nur Kayaknya Ada Raise Hand Bu Nur Mau Bertanya Kak Bu Oh Enggak Jadi Lagi Mungkin Tadi Kepencet Aja Ya Bapak Ibu Kalau Misalnya Bapak Ibu Enggak Ada Yang Mau Bertanya Ataupun Masukkan Usul Saran Kami Cuma Menginformasikan Saja Bahwa Kejatan Hari Ini Bapak Ibu Juga Bisa Menonton Lewat Channel Youtube Bapak 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 Bisa Melihat Di Sana Melonton Lagi Di Sana Kalaupun Ada Yang Lalu Cepat Yang Disampaikan Oleh Bapak Juga Tadi Kemudian Kalaupun Menambah Informasi Lagi Baca Juga Di Websitenya Atdps Forum Relawan Jurnal Ataupun Kalaupun Yang Mau DOI Bisa Masuk Ke Websitenya DOI Atdps DOI Not Relawan Jurnal Dot ID Bapak Ibu Bisa Lewat Website Itu Ya Websitenya RDI Kalaupun Ada Masalah Bisa Langsung Memuguhi Bang Busro Ataupun Dengan Teman-teman Pengelola RJ Lainnya Di Daerahnya Masing-masing Karena Ada Masing-masing Pengelola Daerah Ya Mungkin Itu Ya Pak John Saya ada Satu pertanyaan Lagi Untuk Mas Andri Silahkan Pak John Terima kasih Mas Andri Ini Mau Nanya Ini Berapa Saldo Minimal Dari Masing-masing Akun Di Deposit Saldo Deposit Di Cross Ya Mas Kalau Misalnya Kadang-kadang Kita-kita Lupa Misalnya Tiba-tiba Pas kita Aktifkan DOI-nya Minus Misalnya Itu Gimana Mas Masih Di proses Atau Gimana Kalau Kelupaan Terima kasih Terima kasih Pak Jadi Walaupun Bapak Saldonya Minus Atau Saldonya Nol Itu tetap Masih Bisa Bisa Mengaktifasi DOI Nah Kecuali Saat ini Saldo Bapak Nunggak Misalnya Ada tunggakan Satu juta Atau Tunggakannya Dua juta Nah itu Otomatis Akan D-close Akunnya Oleh Crossred Nah maka Saran saya sih Sebenarnya Kita bisa Rutin ya Setiap Sebulan Sekali Atau Dua bulan Sekali Ngecek Akunnya Di DOI RelawanJurnal.id Kalau saldonya Sedikit Bisa ditambah Kalau saldonya Banyak Nanti bisa Ngecek Berapa Sebenarnya Yang Sudah Di Jumlah Artikel Yang sudah Diaktifasi Soalnya Real time Dengan Data Yang ada Di Crossred Untuk Jumlah Artikel Siap Mas Andri Terima kasih Ya Makasih Pak John Ya Bapak Ibu Bagaimana Apakah ada lagi Yang mau Bertanya Ya Keliatannya Gak ada yang Mau bertanya lagi Ini Mas Andri Mungkin kita Sudahi aja Kali ya Mas Atau Andri Mau Mas Kita Kita Kontak-kontakkan Ya Kalau Kalau semuanya Agak Agak susah Mau masuk Kalo DOI Relawan Jurnal ID Ya Bisa lewat WA Pada prinsipnya Kita Semua Welcome Terbuka Untuk Melalui Jalur Manapun Untuk Komunikasi Dengan Kita 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 Lakukan Bisa Lewat Telegram Grup Telegram Bisa Lewat WA Bisa Lewat Email Nah Saya Kira Itu Sibuk Dari Saya Ya Makasih Mas Andri Ya Bapak Ibu Dengan demikian Informasi Yang disampaikan Oleh Pak Ketua Tadi Maka Berakhir Sudah Seluruh Rangkaian Acara Kegiatan Kita Di Siang Hari Ini Annual Meeting Ketiga Kerjasama Antara RJI Dan Cross Ref Atas Nama Pengurus Pusat RJI Kami Mengucapkan Terima Kasih Untuk Partisipasi Dari 37 Peserta Ya Dalam Kegiatan Annual Meeting Ketiga Di Siang Hari Ini Kami Mengharapkan Kiranya Ilmu Yang Telah Disampaikan Informasi Materi Yang Telah Disampaikan Oleh Kang Busro Dan Pak Andri Bisa Menjadi Sumber Informasi Yang Berguna Bagi Bapak Ibu Sekalian Dalam Hal Pengelolaan Jurnal Kedepan Kami Berharap Kalaupun Ada Persoalan Yang Terjadi Di Jurnal Yang Dikelolo Bapak Ibu Jangan Segan-segan Menghubungi RJI Ada Pengurus Daerah Hanya Masing-masing Kalaupun Di Tingkat Daerah Tidak Terselesaikan Bapak Ibu Bisa Langsung Dengan Pengurus Pusat Bisa Menghubungi Pengurus Pusat Secara Langsung Ataupun Bapak Ibu Bisa Coba-coba Menonton Youtube Di Channel RJI Ataupun Juga Ada Forum Relawan Jurnal Di Websitenya RJI Bapak Ibu Bisa Membaca Banyak Informasi Yang Ada Disitu Kalaupun Memang Sudah Mentok Sama Sekali Bolehlah Berkomunikasi Secara Langsung Dengan Pengurus Pusat Ya Mungkin Begitu Yang Bisa Kami Sampaikan Di Kesempatan Siang Hari Ini Atas Perhatian Dari Bapak Ibu Semua Yang Mencapkan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Yang Belum Sempat Mengisi Absen Ada Link Absen Di Chat Kemudian Yang Butuh Sertifikat Silahkan Mentransfer Sesuai Dengan Biaya Yang Telah Disampaikan Kemudian Nanti Sertifikat Akan Terkirim Secara Otomatis Di Email Bapak Ibu